Bahwa negara kita Indonesia tetap kokoh, terus stabil, terus bersatu padu, terus tumbuh ekonominya di tengah kempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas. Kita harus selalu optimis karena kita punya Pancasila yang memandu arah bangsa, karena kita punya modal sosial dan modal budaya yang kokoh, karena kita punya sumber daya manusia dan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus terus berkokoh kemandirian bangsa dan berdikari dalam ekonomi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil, telah menjadi ketua ASEAN yang sukses, dan terus akan berkontribusi pada dunia, termasuk melalui World Water Forum yang baru saja kita selenggarakan. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi, termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah blok Rokan di Rio ini, tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir Pancasila. Setelah saham mayoritas peripot kita ambil alih, kemudian kita ambil alih blok Rokan ini di Dumai, yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia. yang sudah dikelola perusahaan asing Caltex dan Sifron selama 97 tahun. Kita harapkan kehadiran Pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing. Dan pagi tadi saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di blok Rokan sudah mencapai 162 ribu barel per hari. Ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh Caltex maupun Sifron. Dan merupakan 25 persen dari seluruh produksi nasional Indonesia. Jadi blok Rokan ini adalah blok paling besar. Peripot dan blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan senang air, selain itu kita juga ikut terus berupaya dalam gerakan dunia menuju ekonomi hijau. Pilihan ini tentu bukan karena kita ingin ikut-ikutan, tapi karena kita memiliki, kita mempunyai kekuatan besar, karena kita punya daya saing tinggi dalam ekonomi hijau. Kita punya hampir semua jenis energi hijau, mulai dari energi panas bumi, energi surya, energi air, energi angin, dan energi ombak. Kita juga punya hasil kebun yang bisa diolah menjadi biodiesel, bioetanel, dan bioaktur. Kekuatan energi hijau ini akan mengundang industri hijau, akan mengundang pembiayaan ekonomi hijau, menghasilkan green food, pangan hijau, dan membuka peluang-peluang bagi green jobs yang mensejahterakan dan sekaligus berkelanjutan. Maka dari itu, transisi energi harus dilanjutkan secara bertahap. Kita harus mempercepat transisi energi menuju energi hijau. Pertamina dan PLN harus terus mengembangkan energi hijau yang meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, yang mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat bawah yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah perkembangan zaman ini, nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dan diwariskan dalam perilaku nyata, dalam kebijakan-kebijakan nyata yang jelas hasilnya, yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kini demografi Indonesia didominasi oleh generasi Y, generasi milenial, generasi Z, Gen Z, dan generasi Alpha. Oleh karena itu, cara kita mensosialisasikan Pancasila juga harus dengan cara-cara mereka, dengan praktek-praktek teladan yang nyata, dan menggunakan serta mengembangkan budaya Indonesia. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, menunjukkannya dalam ucapan, perilaku, dan kebijakan yang berpihak nyata kepada seluruh rakyat Indonesia, dan menjadikan Indonesia berwibawa di mata dunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah sebagainya selamat menikmati! selamat menikmati